Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang GPU crash pada PS Vita terutama yang seri VAT karena itu sering terkena GPU crash kita akan membahas apa itu sebenarnya GPU crash dan juga cara-cara penanganannya ada beberapa cara penanganannya yaitu sudah aku rangkum ini jadi 7 cara penanganan GPU crash yang mudah-mudahan kalau ke 7 ini sudah dilaksanakan insya Allah berhasil oke untuk GPU crash itu sendiri ya secara nyata GPU crash itu adalah karena hardware dari GPU nya itu sendiri atau kalau seri komputer itu namanya VGA itu sudah tidak kuat menjalankan grafik dari game-game PS Vita itu sendiri entah karena rusak atau karena miss atau yang lainnya itu bisa mengakibatkan GPU crash oke penyebab dari GPU crash itu sendiri ada banyak dan cara penanganannya pun berbeda-beda mari kita bahas satu persatu yang pertama adalah merestar PS Vita nya ya hanya merestar PS Vita nya itu adalah penanganan yang paling ringan kenapa? karena seperti yang kita ketahui GPU itu kan hardware jadi setiap kita membuka aplikasi atau game maka game-game yang memiliki grafis tinggi maka memakan banyak daya dari GPU itu sendiri dan begitu gamenya itu ditutup tidak serta-merta GPU itu kosong 100% seperti halnya RAM laptop RAM laptop itu ketika kita membuka aplikasi banyak sekaligus ya penuh tapi ketika kita menutup semua aplikasi sekaligus tidak serta-merta RAM itu penuh masih ada sisa-sisa yang seolah masih berjalan di background tersebut jadi kalau CPU atau laptop itu tidak pernah dimatikan sampai berminggu-minggu maka akan lambat begitu di restart dia akan cepat kembali begitu juga dengan PS Vita jadi PS Vita juga seperti itu ketika kita main game terus kita keluarkan terus kita matikan hanya seperti ini nah ini kan bukan mati total ini hanya mati ya seperti mode slip lah lalu kita buka kembali kita mainkan game lagi GPU nya bisa penuh karena sisa-sisa pengolahan grafis yang ada di GPU tersebut belum keriset total jadi belum 100% kosong gitu jadi ketika kita restart PS Vita nya kemungkinan kalau GPU crash itu rusaknya ya nggak rusak maksudnya kalau GPU crash itu ringan maka akan sembuh yang kedua yaitu rebuild database rebuild database ini fungsinya untuk menyusun ulang database-database dari semua game yang ada di PS Vita biasanya terjadi GPU crash ketika sebelum di rebuild database itu ketika kita menginstal banyak game sekaligus di PS Vita kita ketika kita menginstal banyak game sekaligus terus kita masuk ke kemana yang lupa aku ke Vita cell gitu kan terus kita keluarkan gamenya biar muncul di homescreen itu tapi kan database-database yang ada belum ke rebuild masunya belum kesusun secara rapi jadi ketika kita membuka game-game baru terkadang malah terjadi bentrok atau malah silang tindih dari pembacaan database yang ada karena satu game itu memiliki banyak sekali database database itu fungsinya untuk membaca apa-apa aja yang diperlukan ketika membuka satu game tersebut itu dengan kita merebuild database tersebut kita sama aja menyusun ulang database yang ada dengan begitu ketika kita membuka aplikasi atau game yang baru kita install maka tidak terjadi bentrok tidak terjadi tumpang tindih tidak terjadi kesulitan dari VGA tersebut untuk membaca data database yang ada jadi untuk menampilkan grafik dari sebuah game tersebut tidak berat oke untuk informasi aja sebenarnya PS Vita saya ini udah kisaran dua setengah tahun nganggur tidak saya mainkan kenapa karena terkena GPU crash tapi kisaran dua bulannya lalu berusaha saya perbaiki dan Alhamdulillah bisa berhasil dan sekarang saya menginstall ada 39 game PS Vita 39 game PS Vita dan ada juga beberapa game PSP yang ada di adrenalin ini dan semuanya lancar semuanya bisa dimainkan memang terkadang muncul GPU crash lagi cuman itu jarang beberapa hari baru muncul sekali dan itu pun di perbaiki dengan cara yang normal yang ringan itu bisa sembuh kembali oke cara penangan yang ketiga adalah menghapus game yang terakhir ini biasanya kalau VGA atau GPU GPU dari perangkat PS Vita kita itu udah benar-benar lemah maka ketika kita menginstall game yang memiliki grafis tinggi seperti Uncharted God of Base terus without itu VGA atau GPU nya itu nggak kuat nggak kuat untuk mengolah grafis jadinya langsung GPU crash jadi jalan satu-satunya ya kita nggak usah memainkan game-game yang terlalu berat dulu kita hapus saja game yang terakhir dulu cuman untuk saran saya coba hapus game tersebut dihapus lalu kalian download dari sumber yang berbeda karena bisa aja ketika kita mendownload game Golden Abyss misalkan ya Uncharted Golden Abyss itu dari sumber tertentu yang biasanya non-PDRM itu ada beberapa file file dari game tersebut yang nggak lengkap di dalam zipnya nggak lengkap makanya ketika makanya ketika kita menjalankan game tersebut game tersebut macet dan mengakibatkan GPU crash itu bisa juga jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya coba di hapus dulu terus download ulang kalau download ulang masih tetap berarti memang GPU nya udah yang udah yang nggak kuat gitu aja oke terus yang keberapa ini keempat yang keempat ini cara simpel saham tapi ampuh untuk pesisitas saya ampuh seriusan ampuh jadi ketika GPU crash ini kan kita matikan dulu kita matikan abis setelah hidup setelah hidup kita masuk ke ini dia ncore ini ketika kita buka nanti kan jarang dan kebuka kadang malah nge-restart ya udah nggak papa nge-restart nggak apa-apa nah kalau misalkan nggak nge-restart nggak nge-restart dan kebuka sendiri seperti ini bisa terbukain langsung kita exit aja langsung kita tutup setelah itu kita masuk ke Vita deploy kita reboot kita restart nah cuman seperti itu dan berhasil itu cocok sekali dengan PS Vita saya jadi ketika itu dan berhasil entah gimana maksudnya ini GPU crash yang semacam apa saya nggak tahu cuman itu yang saya temukan dan berhasil gitu itu saya uji coba sendiri dan Alhamdulillah sampai sekarang pun bisa dipakai oke lanjut yang ke nomor berapa ini 5 ya yang ke nomor 5 itu kita coba cek bagian micro SD micro SD dan juga SD to Vita converternya nah bagian ini kenapa kok di cek karena terkadang orang membeli kartu SIM yang penting kapasitas besar yang penting kapasitas besar padahal nggak itu yang terpenting adalah ori dan tidaknya gitu seperti vision ini saya nggak tahu ini ori apa enggak tapi terkadang ketika saya pakai memori yang lain itu normal dan ketika saya pakai memori ini sering GPU crash hasilnya begitu jadi memang memori itu berpengaruh kan di memori itu ada read maksudnya ada seberapa kuat dia menulis file-file dan seberapa kuat dia membaca file tersebut dan ada beberapa memori yang nggak bisa melakukan keduanya sekaligus itu yang kw gitu jadi kalau bisa kita usahakan beli yang original yang daya tulis dan daya bacanya itu cepat agar ketika kita membuka aplikasi atau membuka game PS Vita kita tidak terbebani untuk membaca file-file yang ada di SD card ini karena ketika terbebani dan dia tidak mampu membuka file-nya maka file itu biasanya GPU crash akan GPU crash tapi GPU crash disini tidak ada tulisan GPU crash nggak biasanya langsung nge-stuck macet ya dan juga bagian ini nah ini cepat cek bagian kuningannya kotor apa enggak biasanya begitu kalau kotor ya macet ya oke guys kita lanjut tadi memori HP saya penuh ternyata ini bagian kuningan coba dibersihkan karena memang kalau kotor maka PS Vita kita tidak bisa membaca file-file yang ada di micro SD ini dengan sempurna lambat membacanya cuman kalau untuk ngecek ini bermasalah atau tidak ini KW atau tidak yang SD card ini coba kalian install salah satu game di memori Vita nya langsung nah di memori ini jadi kalau kalian install game disini dan dimainkan lancar nggak ada masalah 2 jam juga nggak GPU crash berarti micro SD ini yang bermasalah gitu cuman kalau disini juga masih GPU crash berarti memang nggak ada masalah di bagian PS Vita nya oke lanjut yang keenam yang keenam itu adalah menginstall handkaku secara ulang jadi di install lagi handkaku nya kita pakai handkaku Enso bisa handkaku yang lain juga bisa terserah itu tergantung keyakinan kalian mau suka yang lebih mana jadi kenapa kita harus handkaku ulang karena memang terkadang handkaku itu bisa error handkaku itu kan sama aja membobol sistem sistem keamanan dari PS Vita itu sendiri memang dibobol jadi memang rentan terhadap keeroran entah karena handkakunya yang rusak atau error dari gamenya yang bentrok mungkin juga bisa dari segi penginstallan plug-in yang terlalu banyak itu bisa juga yang ketujuh ini yang terakhir dan yang memang udah fatal yaitu kita harus ganti VGA nya ganti hardware di bagian GPU nya cuman saran saya daripada beli GPU nya aja mending beli mesinnya langsung yang kotak bagian tengah itu kenapa karena harga GPU nya yang satuan sama yang mesin utuh satu itu hampir sama jadi mendingan beli yang paketan aja sekalian yang satu mesin nge-install apa masangnya juga lebih mudah kalau yang hanya GPU nya aja maka kita harus punya skill untuk nyolder dan lain sebagainya kalau salah pemasangan juga bisa error jadi mendingan kita beli yang satu mesinnya sekalian oke sekian pembahasannya kalau ada kekurangan nanti coba tak tulis di videonya langsung seperti ya caranya masuk di bagian rebuild database itu kan belum saya masukin nanti coba saya tulis di dalam videonya saya edit nanti videonya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih